Mewakili air sonda Bapak Ibu, ya. Nah ini perhatikan, Bapak Ibu ini kuncinya kalau kita mau menjelaskan tentang kangen water dahsyat itu sebenarnya ada di demonya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang demo itu jangan gedip Bapak Ibu, jadi tahu prosesnya. Agar acara ini berjalan dengan lancar, berdoa menurut agama dan kejadian masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak Ibu, mohon kerjasamanya untuk alat komunikasi, sementara di silent dulu atau di non-aktifkan, saya juga sama. Nah, supaya tidak menjelaskan, Bapak Ibu. Nanti kalau dalam berjalannya acara, kalau ada handphone yang bunyi, waterpress. Saya berterima kasih sekali pada sore hari ini, siang hari ini saya dipertemukan oleh Bapak Ibu semuanya. Dan saya juga bersyukur telah dipertemukan dengan bisnis enerjik. Dan aplaus buat sponsor saya langsung, Pak Nur Ikhwan Farizel, komisi wakil. Dan mentor saya yang sangat luar biasa, yang mengayomi tim-tim saya. Dan aplaus juga untuk Bapak Rubianto Gunawan. Bapak Ibu semuanya perkenalkan, nama saya Herman Wudianti, latar belakang saya seorang akoteker, jadi sebenarnya saya ahli obat. Jadi kalau kita bicara tentang mungkin nanti yang di-sharingkan itu adalah air putih, itu bukan bidang saya. Tetapi percaya Bapak Ibu, di sini siapapun bisa. Dari latar belakang apapun semuanya bisa menjalankan bisnis ini. Tindakan adalah kunci dasar untuk semua kesuksesan. Banyak orang di luar sana kepengen sukses, Bapak Ibu. Tapi mungkin hanya sekedar kepengen. Tetapi tindakannya tidak mencerminkan dia kepengen sukses. Kalau Bapak Ibu kita tanya, pengen sukses gak semuanya? Pengen. Pengen atau pengen banget? Pengen banget. Siap gak dengan kerja kerasnya? Siap. Itu jawaban ada pada diri masing-masing. Nanti Bapak Ibu cek kembali apakah jawaban iya yang ada diri kita sesuai dengan tindakan kita. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Ya, rahasia mencetak pohon uang bersama energi. Apa sih pohon uang? Bayangan kita ada sebuah pohon yang tinggal netik aja uang-uangnya. Enak banget ya Bapak Ibu ya. Ya, kita lihat. Bagaimana bisnis ini kita jalankan? Siapa yang mau punya pohon uang seperti ini Bapak Ibu? Bapak Ibu. Semuanya mau ya. Tapi nanti kerja kerasnya mau gak nih? Nah. Oke. Aset produktif seperti ini Bapak Ibu. Mau gak Bapak Ibu diajak untuk memiliki seperti ini nantinya? Mau. Ini bisnis yang sedang populer saat ini ya. Ini bisa dibeli loh Bapak Ibu. Jadi bukan kita semua juga bisa beli. Nah, ini ada yang mau punya seperti ini? Mau. Ya, lain parkir. Kemudian alfamatin Bapak. Kira-kira Bapak Ibu berapa biaya untuk beli ini? Ada yang tahu? 500 juta, 700 juta bahkan sampai miliar. Ya. Nah, pertanyaannya sudah siap belum uangnya kita? Lalu. Siap? Oke. Oke. Oke ya, sedang menuju ke sana. Oke. Cara membangun aset di bisnis. Energic ya. Bagaimana kita membangun aset ini agar bekerja. Nah, yang pertama. Ini ada ilmunya ya. Robert Teosaki itu mungkin Bapak Ibu tahu bukunya. Ini ada kuadran kiri dan kuadran kanan. Kuadran kiri itu ada ES, ini ada BI. EI itu adalah employee. Employee itu apa Bapak Ibu? Karyawan. Di sini ada yang karyawan? Ada yang masih karyawan bekerja? Oh, ini pebisnis semua ya. Luar biasa ya. Anda bekerja untuk pihak lain. Nah, karyawan dan pegawai. Siapa bosnya kita? Bosnya ya. Yang memilih perusahaan itu. Berarti kita kerja untuk? Bos. Untuk pemilih perusahaan. Ya. Nah, kemudian yang kedua. Self-employed. Anda bekerja untuk pekerjaan. Contoh nih dokter, artis, pengacara. Bapak Ibu saya ingin sampaikan. Dokter, kalau pada waktu praktek, tempat prakteknya dibuka, dapet uang gak? Kapan. Tapi kalau dokter itu tiba-tiba izin, hari ini libur, dapet uang gak? Dapet. Berarti dia hanya bekerja ketika dia sempat membuka tempat prakteknya. Nah, kadang-kadang nih banyak, dulu teman saya banyak cerita gini. Mbak Irma, saya kepengen anak saya jadi dokter. Oke? Nah, setelah jadi dokter apa? Saya kepengen dokter anak saya itu laris banget. Saya juga menemui itu teman saya sendiri. Saking larisnya, hampir dia gak sempat makan Bapak Ibu. Ganti baju aja di tempat praktek itu, dianterin sama istrinya. Makan itu ditaruh di tempat makan, itu disuapin sama istrinya. Sakit, pasiennya itu banyak banget. Enak gak kira-kira bisnisnya seperti itu? Kita kerja sendirian Bapak Ibu. Ya, bagaimana kalau dia kelelahan? Dia untuk istirahat, tidur aja, sudah tidak ada waktunya. Berarti, tadi cita-cita yang kepengen laris banget, bingung juga ya Bapak Ibu. Ternyata gak nyaman juga. Waktunya habis untuk pasien-pasiennya. Nah, tetapi kita punya kuadran kanan Bapak Ibu. Yang B ini adalah bisnis owner, pemilik bisnis. Bisnis bekerja untuk Anda. Pemilik perusahaan, pewaralaba, dan terwaralaba atau waralaba pribadi. Contohnya mungkin tadi. Nah, ini adalah bisnis pemilik bisnis. Tapi, semua bisnis itu pasti harus mempunyai modal. Nah, apakah modalnya kita sudah mencukupi untuk membeli yang seperti tadi? Nah, yang terakhir ini adalah investor. Uang bekerja untuk Anda, Bapak Ibu. Ya, mungkin teman-teman kita, saudara kita ada yang nawarin bisnis nih. Mau gak, Bu? Pak, ada bisnis nih yang seperti ini, seperti ini. Bapak Ibu tinggal setor sekian, nanti hasilnya sekian, sekian, sekian. Nah, mungkin Bapak Ibu kerjanya cuma jalan-jalan. Tahu-tahu uang masuk ke rekening setiap bulan. Ini sudah passive income. Pertanyaannya, yang untuk investasi kita sudah siap atau belum? Ya, Bapak Ibu akan diajak. Untuk pindah dulu, dari mungkin sebagian ada yang menungsi berpikiran punya usaha sendiri, itu masih di kuadran kiri, kita akan berpindah sedikit demi sedikit untuk menjadi kuadran kanan. Minimal kita ada di posisi ini dulu. Ya, yaitu lewat bisnis energi. Nah, ini Bapak Ibu, hidup kebanyakan orang seperti ini. Seperempat hidupnya untuk sekolah. Benar gak, Bapak Ibu? Dari TK, TK, kemudian SD, SD, SMP. Jadi sibuk kita untuk sekolah. Seperempat itu menghabiskan waktu seperempat hidup kita untuk sekolah. Ya, kemudian setengah hidupnya untuk bekerja. Setelah itu cita-citanya pasti, habis sekolah ngapain? Cari kerja. Cari pengolongan pekerjaan. Ya, cari di internet, cari di online, kemudian tanya teman-teman, Eh, ada kerjaan gak sih? Aku ingin kerja. Ya, mungkin itu karena guru kita itu dulunya ngajarinnya kerja, apa, sekolah yang pinter, besok cari pekerjaan yang lapang. Ya, nah ini Bapak Ibu kita lihat sama-sama. Dan sisa hidupnya, Sisa hidupnya, 36% adalah meninggal, 54% bergantung tunjangan keluarga, 5% masih bekerja, 4% pensiun, dan 1% hidupnya segera terang. Bapak Ibu, Bapak Ibu mengalami, mungkin ada saudara, teman, tetangga yang seperti ini. Ada yang 54% hidupnya bergantung ke keluarga, ada? Ada. Ada, ya. Bahkan banyak orang tua yang memang sehari-harinya kehidupannya itu dicukupin oleh anak-anaknya. Ya, kadang-kadang kita bergantung, nanti kan tinggal anak saya yang biayai. Gitu ya Bapak Ibu yang sayang banget. Ya, padahal anaknya juga ternyata dia juga punya keluarga lagi, punya tanggungan lagi. Nah, kemudian 5% masih bekerja. Ada gak yang ngalamin melihat orang tua usianya di atas 60 tahun atau 50 tahun, ya, sampai 80 tahun atau 70 tahun masih bekerja dan masih mencari uang saat ini? Ada gak? Ada. Ya, bayangin. Di luar sana ada kakek-kakek, nenek-nenek yang masih jualan hanya untuk mencukupi kebutuhan dia sehari-hari. Ya, nah, ini yang 4% itu pensiun. Nah, tapi ada 1% yang hidupnya sejahtera. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang membangun bisnisnya pada waktu dirinya belum butuh. Hingga akhirnya pada saat usia pensiun, dia sudah sejahtera. Bapak Ibu, dari sekian banyak, Bapak Ibu pilih yang mana, Bapak Ibu? 1%. 4% pensiun? 1%. Siapa yang 1% sejahtera? Ya. Pertahanan saya, luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua. Nah, ini Bapak Ibu, rutinitas kita, ini seperti ini. Dari usia 25 tahun, 35 tahun, 45, 55, ya, seperti ini. Pada waktu usia kita 25 tahun, biasanya, ya, lazimnya, orang itu sudah mendapat penghasilan ketika bekerja mungkin di angka 5 juta. Ya. Ada yang 25 tahun gajinya sudah 5 juta di sini? Saya 25 tahun masih 2 juta lima ratus. Gak mengecilkan Bapak Ibu, kita tetap bersyukur. Tetapi, kita lihat sama-sama. Ya. Ini masih kerja. Kemudian di usia 35 tahun, mungkin dia naik jabatan. Jadi manajer. Ya, jadi supervisor. Mungkin gajinya 15 juta. Ya. Nah, ini harus tetap bekerja. Pasti kerjanya harus loyal ke perusahaan itu, ya. Hingga berikutnya, usia 45 mungkin menginjak karirnya bagus, ya. Itu gajinya 25 juta. Nah, lalu berikutnya, di usia yang 55 tahun, kemudian ini di puncaknya bisa digaji 35 juta. Ini pun kalau karirnya berjalan mulus, lancar. Ya. Tetapi, untuk mendapatkan seperti ini, Bapak Ibu, dari sekian ratus karyawan, kira-kira yang jadi manajer berapa sih, Bapak Ibu? Satu. 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 Belum sikut-sikutannya dengan temannya, ya enggak? Ada dua kandidat, saya pernah ngalamin, Bapak Ibu, bekerja di sebuah perusahaan. Ada dua calon yang harus naik jabatan. Antara saya dengan teman saya. Tiba-tiba, ya, karena prestasi dan lain-lain, tiba-tiba yang naik itu yang dekat bosnya. Kesel enggak sih kayak gitu, Bapak Ibu? Kesel. Kesel banget, Bapak Ibu. Itulah kalau kita bekerja dengan orang lain. Tapi kalau bisnis kita sendiri, kita bisa mengatur diri kita sendiri. Nah, ini Bapak Ibu. Padahal waktu usia 55 tahun, apakah perusahaan masih akan terus di skala usia kita bertambah? Masih enggak perusahaan itu mau bayar kita sampai kita tua? Hello? Ya? Pasti perusahaan akan mencari yang lebih muda, bayarnya lebih murah, dan masih fresh. Benar enggak? Masih produktif. Kalau sudah tua, Pak, kita, ya, kita ditendang aja ya, Pak Ibu. Masih ada yang muda-muda, ya. Nah, inilah kenyataan yang ada. Nah, ini Bapak Ibu, permasalahannya di sini. Ketika gajinya 35 juta, usia kita sudah semakin bertambah. Lalu, tiba-tiba perusahaan memberikan pensiun ke kita, atau dengan kata lain, kita di, apa namanya, ya, kita di, apa namanya, berhenti, ya, berhenti kerja karena sudah tua usianya. Mungkin hanya dikasih pesanan saja. Tetapi ingat, yang namanya uang mungkin, ya, habis hanya untuk kebutuhan hidup. Lalu berarti, kita penghasilannya akan terus naik atau semakin turun? Turun. Nah, ini masalahnya. Kita hanya punya umur yang terbatas, dan kita tidak bisa bekerja sampai tua, Bapak Ibu. Ya, tetapi penghasilan atau kebutuhan kita tetap enggak? Tetap. Ya, mungkin yang pensiunan di sini, mungkin ada yang pensiun nih, Pak Salim nih. Pak Salim, kalau sudah pensiun, makanan sini jadi separuh atau seperti apa? Ternyata makannya sama, berarti kebutuhannya. Selalu, selalu naik. Ada enggak sih, Bapak Ibu? Contoh, bahan makanan mungkin ibu-ibu dibanyain, nih, perempuan-perempuan. Kita sering enggak sih ngalamin gajinya tetap, tapi kebutuhan pokok itu semakin naik harganya? Benar? Benar. Butuh solusi enggak? Betul. Butuh. Kenapa gajinya kita enggak ikut naik? Padahal kebutuhan pokoknya naik. Maka yang terjadi adalah bagaimana kita mencukupi kebutuhan kita sendiri itu saja kadang-kadang kita bingung. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, gunanya kita belajar di sini agar kita sama-sama tahu bagaimana menyikapi keadaan ini. Nah, ini, yang tadinya Bapak Ibu mungkin memiliki tabungan yang dulu cita-citanya pasti kalau muda ini aku pengen tabungah yang nantinya mungkin saya akan beli rumah, bikin rumah, kemudian akan investasi, sekolah anak yang terbaik, liburan, bahkan sampai ke luar negeri, lalu meninggalkan warisan. Itu bahasanya kita. Pada saat kita kerja, ya, mengumpulkan ruang sebanyak-banyaknya, mungkin cita-citanya untuk ini Bapak Ibu, betul? Betul. Tetapi pada kenyataannya, usia kita bertambah, penghasilannya menurun dan kondisi kesehatan kita semakin menurun, Bapak Ibu. Kalau kita tidak tahu bagaimana solusinya. Akhirnya, Bapak Ibu ini, ya, nah, dana darurat itu juga harus dipersiapkan. Nah, kita itu tabungannya sudah pada waktu kita bekerja, ini sudah mengumpulkan ini, tiba-tiba apa Bapak Ibu? Tiba-tiba ini yang terjadi. Usianya di atas 55, sudah sering kemana? Dampak. Mulai banyak keluhan. Dulu waktu kerja saya sehat banget, Bu. Tapi begitu pensiung, nah, ya, macam-macam sekali yang dirasakan. Kemudian yang kedua, akhirnya masuk rumah-rumah sakit. Bapak Ibu, betul saat ini Indonesia itu difasilitasi BPJS atau apa namanya, ASKES dan lain-lain mungkin ya. Nah, tapi ingat, itu sebenarnya uang kita juga bukan? Iya. Uang kita yang dipotong, uang dari gaji kita dipotong sehingga untuk meng-cover Bapak Ibu rumah sakit. Jadi sudah dipersiapkan pemerintah, dan nyatanya ini adalah uang kita, tetap kita yang bayar. Nah, lalu beli apa Bapak Ibu? Sudah berobat-obatan. Akhirnya banyak sekali uang yang harusnya, tadinya untuk liburan. Nggak jadi. Nggak usah liburan ya, dek ya. Papa sakit. Akhirnya uangnya habis untuk berobat. Nah, yang berikutnya ini Bapak Ibu. Kita akan dapatkan sisanya. Yang sisanya katanya mau buat warisan, ternyata cuma dapat cerita, dihabiskan kita juga ternyata Bapak Ibu. Ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu ya. Jadi inilah siklus terutinitas hidup kebanyakan orang. Akhirnya liburan nggak jadi. Kemudian apalagi investasi. Ya, investasi. Kemudian yang mau bangun rumah, akhirnya yang sederhana aja deh rumahnya. Gitu ya. Kemudian berikutnya warisan yang katanya mau untuk anak-anak, ternyata dihabiskan kita juga. Jadi cuma dapat cerita anaknya. Kemudian sekolah anak yang tinggi akhirnya ditawar. Sekolahnya di sini aja ya, yang murah gitu ya. Pasian anak-anak kita. Nah, ini Bapak Ibu kita lanjutkan. Ada satu peribahasa yang menarik. Nah, ini Bapak Ibu kita belajar bersama dari contoh di sini. Jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Kenapa Bapak Ibu? Ketika keranjangnya ada yang bolong, jatuh semua nggak? Ya, itu tadi. Kita hanya mempunyai satu sumber penghasilan. Yang ketika sumber penghasilannya itu tiba-tiba ada kendala akhirnya, jadi hancur semuanya. Nah, ini Bapak Ibu. Maka siapkan backup plan atau exit plan. Apa yang bisa membackup dan apa yang menjadi jalan keluar ketika Bapak Ibu satu sumber penghasilannya itu sudah tidak menghasilkan lagi. Nah, ini Bapak Ibu kita belajar bersama. Apa prioritas utama dalam hidup Anda? Nah, Bapak Ibu, dari sekian banyak poin. Dari satu sampai sepuluh, Bapak Ibu kira-kira pilih yang angka berapa untuk yang prioritas buat Bapak Ibu sendiri. Halo? Ada yang ingin memiliki usaha sendiri? Pengen? Membahagiakan keluarga orang tua? Memiliki rumah dan mobil baru? Memiliki banyak waktu luang? Mencapai kebebasan finansial? Jalan-jalan luar negeri? Pendidikan anak terbaik? Pengembangan diri? Melunasi hutang? Membantu orang lain atau kegiatan sosial? Dari sepuluhnya, Bapak Ibu pilih mana yang prioritas? Untuk. Siapa yang 9? Biasa terkirup tangan. Ya, terkirup tangan bantuan Pak Ibu. Ternyata paling kenceng itu nomor 9. Iya gak sih? Oh iya, berarti kita sama ya Pak Ibu. Nah, itulah yang mungkin dari prioritas kenapa kita menjalankan bisnis ini, mungkin salah satunya itu. Tapi yang lain-lain juga pasti penting ya Bapak Ibu semuanya. Oke Bapak Ibu, kenapa harus membangun aset? Nah, yang pertama alasannya tidak selamanya kita kuat bekerja. Siapa yang mau bekerja sampai tua Bapak Ibu? Ada yang di sini mau? Mau kerja sampai tua? Pasti gak mau. Ya, usia produktif manusia ada, ada batasnya. Nah, menikmati hidup yang berkualitas, memiliki banyak waktu buat keluarga, dan bisa bersosialisasi dan membantu sesama. Oke, setuju? Sepakat? Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Pola umum kebanyakan usaha itu adalah seperti ini, atau kita kerja adalah seperti ini. Kita bekerja untuk mengumpulkan uang dan tujuannya untuk rencana masa depan. Tadi, masa depan itu juga Bapak Ibu punya poin-poin sendiri, yang tadi masa depannya pengen apa, pengen apa, nah mungkin salah satunya itu. Ini biasanya yang dilakukan kebanyakan orang, Bapak Ibu. Ya, nah, tapi ketika kita suatu saat sudah tidak bekerja, kita dapat gak uangnya? Tidak. Lalu bagaimana dengan rencana masa depan kita? Tercapai gak Bapak Ibu? Tidak. Tidak tercapai. Nah, Bapak Ibu akan kami ajak untuk punya pola kerja di NAJ. Seperti ini gambarannya. Ketika kita bekerja, kemudian membangun bisnis yang bersistem, Bapak Ibu. Bisnis bersistem apa, nanti Bapak Ibu boleh tanyakan ke pengguna Bapak Ibu semuanya. Lalu untuk menghasilkan uang, dan akhirnya merencanakan masa depan. Nah, ini Bapak Ibu, contoh. Bandingkan dengan yang tadi, ketika kita sudah tidak bisa bekerja lagi karena banyak mungkin usianya. Lalu tiba-tiba mungkin meninggal dunia. Nah, kalau Bapak Ibu punya bisnis yang sudah bersistem, ini tetap akan menghasilkan income, dan akhirnya rencana masa depan tetap bisa diwujudkan. Bapak Ibu kira-kira, kalau dihadapkan pada dua pilihan tadi, Bapak Ibu mau pilih yang tadi atau yang sekarang ini? Sekarang kuadran. Nah, ini berarti Bapak Ibu akan diajar untuk membangun bisnis yang bersistem. Kira-kira Bapak Ibu mau gak? Mau. Mau atau mau banget? Mau. Ya, ketekanan buat Bapak Ibu semuanya. Nah, ketekanan caranya kita mulai harus pindah kuadrannya. Nah, ini bagaimana kita mengobatkan sendiri, kalau kita bicara tentang bisnis, untuk membangun bagaimana kita punya bisnis, sebagai bisnis owner, mungkin perlu waktu puluhan tahun untuk sampai ke kuadran satu, Bapak Ibu. Nah, contoh tadi, Bapak Ibu bekerja, mengumpulkan uang, ya kalau itu lancar, akhirnya terkumpul sejumlah uang, akhirnya Bapak Ibu mungkin menjadi bisnis owner. Atau membuka usaha yang usahanya itu bisa dipransaskan. Mungkin akan menjadi passive income. Tapi untuk menuju ke sana, Bapak Ibu butuh berapa waktu untuk mengumpulkan uang sebanyak itu, sehingga Bapak Ibu menjadi bisnis owner. Kira-kira berapa, Bapak Ibu? 10 tahun? 20 tahun? Mungkin sampai usia kita tua itu belum tentu terjujud. Nah, kemudian yang berikutnya, angka keberhasilan kurang dari 1%. Sangat jarang sekali orang yang bisa mengumpulkan uang dari hasil pekerja yang akhirnya punya usaha sendiri yang modalnya itu ratusan juta atau bahkan miliar, Bapak Ibu. Saya ingin tanya, di sini ada yang pensiun, dulu waktu hidupnya itu mungkin mengumpulkan uangnya ya Pak ya? Lalu setelah pensiun, ada enggak Pak aset yang sedang sekarang menghasilkan uang terus-menerus? Sudah sampai tahap itu enggak Bapak? Belum. Nah, ini akan sangat sulit sehingga mungkin kurang dari 1%. Ya, jadi ini sangat-sangat sedikit jumlah orang yang bisa sukses seperti itu. Nah, kemudian kita akan membangun bisnis bersama-sama, Bapak Ibu ini dengan cara sendiri, tetapi yang kedua Bapak Ibu akan didampingi dan mendapat bimbingan dari mentor-mentor kita yang sudah berhasil. Nah, ini akan lebih mudah bisnis yang tadinya mungkin Bapak Ibu sebagai karyawan, mungkin pemilik toko, atau dokter, atau pemilik usaha sendiri. Bapak Ibu akan kita ajak menjadi pebisnis, menjadi dikuadran, pindah kekuadran kanan, dan hanya perlu waktu 2-5 tahun saja. Kira-kira mau atau mau banget? Mau. Siapa yang mau? Tunjuk tangan. Saya. Oke, berarti saya berada di ruangan yang tepat. Kalau Bapak Ibu nggak tunjuk tangan, saya berhenti sampai sini ngomong-ngomong. Lanjut kan? Lanjut. Lanjut. Oke. 100% predictable jika ikut bimbingannya dengan benar dan serius, minimal Bapak Ibu 1 tahun 100% berhasil. Siapa yang mau? Katakan saya. Ya. Bapak Ibu cukup manut saja dengan mentor yang akan membimbing kita, yang kira-kira waktunya kurang lebih hanya 1 tahun saja untuk membangun bisnis ini, sehingga Bapak Ibu akan 100% berhasil. Pilih yang mana Bapak Ibu? Yang kiri atau yang kanan? Lan. Kiri atau kanan? Lan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Berarti saya bicara dengan orang-orang yang paham. Saya bicara dengan orang-orang yang tepat, saya bicara dengan orang-orang yang punya mental bisnis. Oke? Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, solusi untuk membangun aset, personal purchase. Nah, kita bekerja sama, ini perusahaan kita namanya PT Energic, membangun aset jalur distribusi modern. Itulah yang akan kita kerjakan bersama-sama. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, ada dua pilihan, Bapak Ibu mau pilih sehat atau mau pilih kaya? Pilih mana Bapak Ibu? Pilih mana Bapak Ibu? Sehat dan kaya? Iya. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Tepat Bapak Ibu. Ini gak ada pilihan, ini gak ada yang dipilih. Mau sholat aja tapi gak punya duit, mau duitnya banyak tapi sakit-sakitan, kita gak ada pilihan. Sehat dan kaya? Maka Bapak Ibu tepat berada di bisnis ini. Nah, ini empat pilihan yang menentukan keberhasilan bisnis. Bapak Ibu, mohon maaf, di luar sana kami tidak membandingkan. Tetapi ada bisnis yang kerjanya capek sekali, Bapak Ibu sama-sama capeknya, tetapi produknya tidak mendukung kita sehat. Ya, jadi mungkin itu gak sehat dan gak kaya. Atau dapat kayanya tapi sehatnya gak dapat. Saya contoh, misalnya, maaf ya, mungkin jangan tersinggung, saya pernah mengalami Bapak Ibu, saya dengan keluarga, dengan orang tua saya sendiri, saya dulu kulangkan itu baju. Baju, baju itu belanjanya itu dari pagi sampai malam sampai toko tutup itu masih di pasar baru, bulu di Bandung ya. Pulang-ulang itu bawa baju-baju itu beberapa karung, ya kita milihnya juga satu-satu gitu. Kita juga akan menghasilkan uang dari produk itu. Jadi ini dua-duanya dapet Bapak Ibu. Nah, ini empat pilihan yang menentukan keberhasilan bisnis. Yang pertama, Bapak Ibu harus kuasai dulu kempani profilnya. Atau tentang perusahaannya. Sudah tahu perusahaannya? Apa namanya, Pak? Penteknya apa, Pak? Pentek Energic. Oke, Energic itu apa, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu harus kuasai dulu. Ya, Bapak Ibu, kita sama-sama, kita sama-sama belajar. Agar Bapak Ibu itu semakin peden untuk menawarkan ke kolega Bapak Ibu, teman saudara tetangga, sehingga Bapak Ibu bisa cerita. Ya, nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus menguasai juga produk knowledge-nya. Atau pengetahuan tentang produk-produknya. Energic itu apa, lalu produknya, tahu enggak Bapak Ibu? Ada yang tahu produknya? Yang belum tahu? Oke, nanti tanyakan kepada para pengundang Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang ketiga, marketing plan atau cara penjualannya. Ya, bagaimana caranya. Nah, marketing plan-nya itu juga Bapak Ibu harus kuasai. Nah, banyak di luar sana, orang bilang gini, Bapak Ibu, Ya, Bu Irma, aku udah ikutin tuh, Energic, tapi saya enggak sukses. Nah, saya balik tanya Bapak Ibu, Udah tahu belum, company profile-nya? Bisa enggak cerita tentang perusahaannya? Enggak sih, aku cuma ikut-ikutan. Terus yang kedua, tahu enggak product knowledge-nya? Ternyata dia ngeval juga. Kemudian yang ketiga, banyak orang katanya sudah kemana-mana, sudah nawarnya kemana-mana, enggak tahunya, belum bisa bicara tentang marketing plan-nya. Kalau kita belum bisa menjelaskan ketiga poin ini, kira-kira orang mau enggak sih gabung ke kita? Bapak Ibu, enggak. Mau enggak, Bapak Ibu? Ya, ditanya Pak, perusahaannya apa? Yang dijual apa? Terus gimana caranya? Kalau kita pelang-pelanggo, non sewo ya, Bapak Ibu, kira-kira enggak pede untuk menjelaskan orang itu mau gabung enggak sih? Jadi, Bapak Ibu, sukses itu tidak instan. Kita harus belajar dan terus belajar. Tetapi untungnya, Bapak Ibu di sini enggak perlu pinter. Ketika Bapak Ibu belum bisa menjelaskan dengan detail tentang ini semuanya, tentang energi, Bapak Ibu tinggal hadirkan ke pertemuan ini, ya, Bapak Ibu tidak perlu menjelaskan sendiri, sudah ada pembicaranya untuk menjelaskan. Enak apa? Enak banget. Enak banget. Enak banget, Bapak Ibu. Ya, Bapak enggak perlu hafal dulu perusahaannya, tapi temennya diajak ke sini lalu mendapatkan penjelasan yang sama. Ya, sesimpel itulah cara menjalankan bisnis ini. Yang keempat adalah support sistemnya. Nah, banyak bisnis di luar sana. Bapak Ibu saya juga pernah menjalankan beberapa bisnis. Jualannya caranya karepedewi, ya, atau semaunya kita sendiri. Mbak Erma ini pokoknya dijual, targetnya Bu Erma adalah sekian, sebulan. Caranya jualan gimana, Pak? Bu Bia caranya gimana caranya itu terjual? Kira-kira bingung enggak Bapak Ibu? Bingung pakai banget. Ya, itu saja kadang-kadang mereka kan bisa jualan. Ini bagaimana, Bapak Ibu, ini poin 1, 2, 3 belum menguasai. Bapak Ibu belum bisa menjelaskan detail. Bapak Ibu hanya dibantu support sistem. Akhirnya orang itu jadi jelas. Akhirnya orang itu jadi join. Enak atau enak banget? Enak banget. Bu Erma, aku sebenarnya juga enajik. Aku juga sebenarnya tahu kangenk water. Tapi teman-teman saya yang dijelasin belum-belum mau. Kita balik tanya Bapak Ibu, lancaran jelasinya gimana? Yang jelasinya gitu deh, ini jualan air, gini-gini. Nah, itu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mendengarkan voice dari mana-mana, orang itu merasa kayaknya udah kerja keras banget. Sudah setengah mati. Padahal kita setengah hidup aja, belum mencapai itu. Jadi, jangan lalu Bapak Ibu mendengarkan kata orang, lu katanya begini, begini, begini. Ya, ternyata saya balik tanya Bapak Ibu. Nah, calon menjelaskanmu bagaimana? Kalau kamu bisa menjelaskan dengan baik, pasti teman-teman, teman-teman kita pasti akan yakin. Nah, jadi sebenarnya kuncinya, closing atau tidak closing itu ada di mana Bapak Ibu? Ada di mana? Diri kita sendiri Bapak Ibu. Ya, orang itu ragu dengan kita, karena kita juga mungkin menjelaskannya. Belum? Belum paham. Nah, atau kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan itu, tinggal hadirkan di acara ini aja. Bapak Ibu tinggal duduk bersama. Hanya nemenin duduk aja. Bisa nggak sih Bapak Ibu? Bisa. Bisa sekali Bapak Ibu. Tepuk tangan ke Bapak Ibu sebenarnya. Karena support sister-nya akan membantu bagaimana Bapak Ibu untuk bisa menjelaskan kecalon mitranya. Nah, Bapak Ibu juga mendengarkan sambil belajar. Nanti kalau Bapak Ibu sudah pintar, pasti Bapak Ibu akan bisa menjelaskan dengan detail seperti apa yang kita jelaskan juga di sini. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Ini roadmap atau bagaimana perjalanan Enajik di dunia. Pada tahun 1974, Enajik berdiri di Okinawa, Jepang. Pabrik hanya ada di Jepang, Bapak Ibu. Jadi perusahaan ini bukan perusahaan kemarin. Perusahaan ini sudah sangat lama sekali, bahkan saya belum lahir, perusahaan ini sudah berdiri. Ya, kira-kira kuat atau kuat banget? Kuat banget. Lang banget. Dan besar banget. Kemudian 2003, go internasional menembus pasar Amerika, Taiwan, New York, Hong Kong, Kanada, Jerman, Meksiko, Italia, hampir seluruh dunia ini, kemudian Enajik itu bisa tembus ke manca negara. Kesemua negara. Ini nggak mudah, Bapak Ibu. Ini butuh sertifikasi penghargaan dan tes uji yang luar biasa agar diterima di seluruh negara. Kemudian 2014, Enajik masuk Indonesia. Jadi kalau ada orang yang bilang, aku sudah dengar kangen water dari 2010. Kira-kira yang jelasin orang mana tuh, Bapak Ibu? Orang luar negeri, Bapak Ibu. Atau ngarang kali ya. Nah, Enajik terus ekspansi membuka kantor cabang ke banyak negara. Dan akhirnya saat ini Enajik sudah memiliki 40 kantor cabang di dunia yang berada di lebih dari 23 negara di dunia ini. Ya, Bapak Ibu jangan melihat hanya sekitar kita. Kalau sekitar kita itu Ibu lihat, kemudian Ibu pesimis akan menjual apa, bisa menjual itu Bapak Ibu. Nah, bayangkan Bapak Ibu, pangsa pasar kita ada di 23 negara ini. Bapak Ibu punya teman, saudara, tetangga yang ada di luar negeri? Ada? Nah, itu bisa Pak. Di prospek, ya, sekarang semua difasilitasi, apalagi canggih ya, sekarang bisa WA, bisa segala macam. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, produknya seperti ini. Nanti bisa dilihat spesifikasinya. Ini satu-satu, Bapak Ibu. Ini K8, ya, ini ada SD 5-1, ini ada Super SD, nah, ini ada Anespa, Infor. Nah, inilah bentuk-bentuk mesinnya. Di luar sana, Bapak Ibu, orang mendengar kangen water itu, taunya mesinnya gede banget. Makanya orang itu males dong. Gak taunya, saya tanya, oh, mesinnya macam gini, kirain yang gede-gede gitu, saya sampai bingung di mana tempatnya. Nah, ternyata, orang yang belum apa-apa, sudah gak mau diceritain, mungkin bayangannya itu, Bapak Ibu. Jadi, udah ngeceh aja, udah minta waktunya aja untuk mendengar dulu, gitu loh. Karena apa, banyak di luar sana, orang yang usaha air-air itu, juga banyak yang bilang, ini juga kangen water. Padahal bukan, Bapak Ibu. Coba cek mesinnya seperti ini atau bukan. Nah, ini Bapak Ibu. Ini sudah memiliki penghargaan dan sertifikasi yang luar biasa, bahkan sertifikasi yang tertinggi, ISO-nya, ISO 13485. Kalau saya orang kesehatan, ISO 13485 adalah ISO tertinggi yang tergolong medical device atau mesin kesehatan. Bukan mesin penyaring air, tetapi ini mesin kesehatan. Ya, mungkin disini ada, kita suka dibanding-bandingkan, kalau Bapak Ibu ya, gak usah gentar, dibanding-bandingkan dengan orang jualan galon. Ya, bahkan ada yang bilang gini, Bapak Ibu, saya itu dengan orang ya, malah bilang begini Bapak Ibu, ya, tapi jangan takut, ini buat coklat aja, mesinnya tempatnya Bu Erma tuh lebih bagus tempatku, katanya gitu. Tempat saya mesinnya jauh lebih gede, gitu. Nah, bayangan dia, ya mesinnya, ya kita bukan gede-gedean mesin, ya Bapak Ibu. Bukan itu, ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau jelasin produk ini, Bapak Ibu udah pede aja, ini gak ada kompetiternya, ini gak ada saingannya, percaya sama saya. Terima kasih. Yang saya dibanding-bandingin sama yang tabung gede-gede itu, Pak. Katanya tenang gak sayang, bagus tempat saya, ini mesinku gede banget, gitu. Patin saya bangun, dan begitu, ya. Ah, ya jangan dicontek ya Bapak Ibu. Ya. Nah, suka kesel sih sebenarnya, tapi udah diam aja. Karena Allah itu menguji kita, siapa yang tahan, siapa yang kuat mentalnya, Allah pasti akan hadirkan rezeki. Nah, ini Bapak Ibu, NAJIC adalah satu-satunya perusahaan yang dapat sertifikasi dari asosiasi pencegahan pengobatan terhadap penyakit degenerata di Jepang. Jadi, satu-satunya perusahaan, kalau satu-satunya ada lagi gak sih Bapak Ibu? Orang-orang. Nah, kalau orang ragu, tunjukin ini Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, kalau nemuin orang, ke orang yang mungkin, tingkat pendidikannya di abas kita, puan-puan, tinggal tunjukin aja percatnya, Bapak Ibu boleh beli ke para pengundang Bapak Ibu, tunjukin, ini lho Pak, sertifikasinya, ini lho penghargaannya, gitu. Jangan diajak berdebat, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus siap senjatanya. Oke? Jadi ini dilatih untuk semuanya pintar, semuanya bisa jualan. Ya. Bapak Ibu semuanya. Yang sudah digunakan oleh lebih dari 650 dokter di dunia, yang sudah mengenal family water untuk membantu proses peningguan penyakit. Dokter yang sudah pakai itu, 6.500 lebih. Kita mau percaya orang lain yang ngomong, atau percaya dengan dokternya yang sudah pakai Bapak Ibu? Ya. Percaya dengan dokter adalah dokter orang ahli, yang dididik sesuai dengan bidangnya, dan sudah menggunakan kanembo tersebelumnya. Nah, saya kenalkan lagi dengan dokter Hiromi Shinya. Ini adalah ahli pencernaan dunia, Bapak Ibu, beliau menulis beberapa buku. Di beberapa bukunya ini, Bapak Ibu boleh cek, bukunya ini ada di toko buku terkenal, silahkan Bapak Ibu cari kalau nggak percaya. Ya, biar Bapak Ibu makin mantap menjelasinya. Nah, dalam bukunya, di Enzyme Radbar, di halaman 159, nanti boleh di cek, dokter Hiromi Shinya itu berkata, air kaki merupakan air minum terbaik, dikarenakan memiliki kekuatan yang tak tertandingi, dalam menghidrasi, detoksifikasi, dan antioksidasi. Menghidrasi itu apa Bapak Ibu? Ya, nanti dibelajari. Menghidrasi itu, bagaimana dia membasahi seluruh tubuh kita, hingga tingkat sel terkecil. Itu akhirnya kita kealiran air semuanya jadi sehat. Nah, sederhananya itu. Kemudian yang kedua, detoksifikasi. Detoks itu apa? Menghilangkan racun. Ya, mengingat racun. Sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat. Karena racun-racun yang ada di dalam makanan, di dalam ruangan, atau di mana saja, di alam bebas ini, sebenarnya banyak tanpa kita sadari. Nah, maka setiap orang butuh, yang namanya, antioksidan, atau sebagai detoksifikasi. Kemudian yang ketiga, antioksidasi. Nah, antioksidasi tadi, antioksidan. Ya, dia bisa menangkal racun-racun, ya, yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian dalam bukunya yang kedua, nama bukunya ini, berjudul Awet Muda, air kaget adalah jenis air yang baik, Bapak Ibu. Jadi, yang bicara bukan kita. Yang bicara, itu adalah dokter. Percaya gak dengan dokter ya, Bapak Ibu? Ya. Ya, dan, belum masang, ada teman dokter saya, masang mesin ini, ya, itu ditanya saya. Nah, Bapak Ibu juga harus siap jawab, ya. Jadi, Bapak Ibu harus menguasai, senjatanya. Kok bisa? Satu mesin itu, kok ada antioksidannya? Apakah di dalamnya ada buahnya, Bu Irma? Kayak gitu. Kalau ditanya seperti itu, gimana jawabannya? Ya, itu bukan, zat yang sebagai antioksidan, tetapi reaksi ionisasinya itu, sehingga menjadi, berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidannya itu bukan zat, Bapak Ibu, tetapi reaksi antara ion-ion yang terjadi di dalam mesin itu, yang menjadi senyawa, yang menjadi sebagai antioksidan. Ya, nah, itu bisa diperlajari, Bapak Ibu. Tenang, apa namanya, Bapak Ibu, tinggal bagaimana menjelaskan, mungkin, kalau butuh bantuan, para penggunaan Bapak Ibu, Bapak Ibu hadirkan saja. Tapi, intinya, Bapak Ibu, harus tahu, sederhananya itu, apa, gitu ya. Jadi, nanti bisa, lebih mantap, untuk, mengklusing orang. Nah, ini alkalis. Alkalis itu apa? Alkalis itu sifatnya basah, ya, asam dan basah, karena makanan kita, kebanyakan bersifat asam dan, yang ketiga adalah mikrolaser, mikro itu adalah kecil-kecil, dan, molekulnya kacang-kecil, sehingga bisa diserap, sampai ke semua ketubuh. Nah, Bapak Ibu, ini satu, alkalis sifat, yang akan kita buktikan bersama-sama, dengan demo nanti. Bapak Ibu, bisa minta tolong? Oh ya, Koyanuar, boleh minta tolong? Ya, tepuk tangan buat Koyanuar. Nah, satu sifat alkalis ini, akan kita buktikan, satu-satu, ya, dengan demo ini. Koyanuar, dari sini nanti, tertutupan gak? Sudah dekat, aman, aman. Nah, ini, kita sudah menyediakan, air-air yang sama-sama bening, sama-sama putih, pejernih, tetapi memiliki sifat yang berbeda, yang pertama adalah, mewakili air soda, Bapak Ibu. Ya, nah ini perhatikan, Bapak Ibu, ini kuncinya, kalau kita mau menjelaskan, tentang kangen water, dasyat itu, sebenarnya ada di demonya. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang demo itu, jangan kedip Bapak Ibu, jadi tahu prosesnya. Oke, nah yang kedua, itu adalah air pengganti ion. Nah, ion, ya, nah ini, nanti akan kita cek, sifatnya itu, asam atau basah. Yang ketiga adalah, larutan yang sering digunakan, untuk panas dalam. Panas dalam. Oke, nah yang keempat, adalah air, demineralisata, atau air non-mineral, atau, dihilangkan mineralnya, padahal tubuh kita, sebenarnya juga butuh, Ya, nah, kemudian, yang berikutnya, kelima, ini adalah, air mineral, ya, yang biasa kita konsumsi, kita minum sehari-hari, mungkin, termasuk golongan ini. Nah, yang terakhir, adalah air kandang water, yang untuk diminum sehari-hari. Bapak Ibu, kita akan cek, dengan menggunakan pH drop, ya, berupa cairan pH, kalau pengecek pH, bisa dibeli di toko, Bapak Ibu, nanti akan kita tetesit, dan silahkan, ee, dicek, ada di nomor berapa, pH-nya. Nah, ini seperti ini, pesannya, ya, oke, oke, kita tetesit, nah, satu-satu, ya, oke, ya, warnanya, ini ya, ya, masing-masing, dengan jumlah tetesan yang sama, airnya juga, kira-kira sama, sehingga, akan timbul warna, yang berbeda-beda, menurut sifatnya, ya, nah, oke, dari ujung sana, Bapak Ibu semuanya, yang pertama, itu coba cek, itu termasuk di pH berapa, Bapak Ibu? 2. 2. Asam atau basah? Asam. Asam di bawah 7 ini ya, ada tulisannya sakit, bahkan bisa menimbulkan kematian, oke, yang kedua juga? 2. 2 atau 3, ya, kemudian yang ketiga, di angka berapa? 4. Mungkin 4, ya, kemudian berikutnya? 5. oke, kemudian ini? 7, 7, ya, metral, dan kangen muter, ada di pH berapa, Bapak Ibu? 7. tepuk tangan buat kangen muter. Ini menyehatkan, ya, Bapak Ibu, bahkan di pH ini bisa mematikan sel kangen. Nah, ada sepat yang kedua, atau, oh iya, ketika kita sudah terlanjir minum seperti ini, Bapak Ibu jangan khawatir, apakah dengan mengganti air putih, ya, air putih yang kita minum sehari-hari, diganti dengan kangen muter, apakah kita jadi sehat, Bapak Ibu? Perhatikan perubahannya. Nah, ini yang Bapak Ibu. Oke, jadi sehat. Oke, berubah menjadi lebih basah, kemudian ini, jadi sehat, Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan buat kangen muter. Apakah jadi sehat dengan kangen muter? Tepuk tangan buat kangen muter. Dan perhatikan yang buah ini, Bapak Ibu. Perhatikan yang buah ini. Oke, lebih bening, berkurang, tetapi masih kelihatan asamnya masih tinggi. Oke, kenapa yang buah ini belum langsung berubah, Bapak Ibu? Sangat tinggi. Karena untuk menjadikan basah seperti ini, Bapak Ibu ini harus melewati PH-PH ini, sehingga harus digontor sampai 30 kali lipatnya. Dan kita tidak mungkin melakukan itu, karena nanti, ya, sampai ilbain itu baru mau berubah. Ya, jadi ketika Bapak Ibu minum air mungkin yang berisi air soda, Bapak Ibu untuk menjadikan tubuh kita homeostasis atau di angka 7,365, itu Bapak Ibu harus digontor dengan air kangen muter sebanyak 1 banding 30 volt. Itu Bapak Ibu. Bapak Ibu harus bijaksana menyikapi bagaimana Bapak Ibu memilih minuman untuk diri kita sendiri. Boleh Ibu, berarti enggak boleh minum itu? Boleh Bapak Ibu. Boleh. Semua itu boleh diminum. Tetapi ingat Bapak Ibu, untuk menjadikan sehat, kondisi tubuh kita homeostasis di angka 7,365 tadi, itu Bapak Ibu harus mengontor, menekan muter sejumlah sekian botol. Ya, nah kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kita akan buktikan dengan sifat yang antioksidan. Antioksidan itu adalah di racun. Racun yang masuk dalam tubuh kita sebenarnya apa sih Bapak Ibu? Sehari-hari kita makanannya gorengan enggak Bapak Ibu? Gorengannya kalau dui itu berapa kali goreng sih Ibu? Kadang-kadang udah gertang masih dipakai ya Bapak Ibu ya? Ya, kita kan enggak mungkin nawar. Oke, celantahnya masuk. kalau yang luar akan bantu dengan betadim ini diibarankan dengan racun ya. Racun yang masuk dalam tubuh kita mungkin pagi-pagi kita makan gorengan ya, celantahnya. Kemudian ternyata ngadolinnya pakai micin. Oke, nah terus vaksin, micin ya. Oke, terus apa lagi Bapak Ibu? Asap lokok, asap lokok, asap kendaraan, terus, set pewarna, set pengawet, oke cukup. Oke, ya, kalau kita minumnya? Air biasa. Seperti ini. Ya, masih terlihat racun ya Bapak Ibu? Masih. Nah, kita bandingkan dengan minum air kandil motan. Oke, setelah siap ini. Ijin saya selesaikan dulu demonya Bapak Ibu ini sedang ada, tidak terlalu keras, gak apa-apa. yang berikutnya kita akan buktikan sifat dari mikroklaster kandil motan. Ya, siapa diantara Bapak Ibu semuanya yang makan minyak-minyak goreng-gorengan tiap hari? Sama, iya, sama. Pagi-pagi udah minta mendoan. Mendoan. Ya, ini, ya, kita sudah siapkan celanta. Ya, celanta ini bekas goreng-goreng. Beberapa kali. Seperti inilah tubuh kita. Ya, di dalam usus kita, pembuluh darah kita ini masuk minyak-minyak. Oke, nah, ini Bapak Ibu yang ada di dalam perut kita. Pernah gak terpikir kita mencucinya? Ya, kita gak mungkin melang sama naik, boleh ya? Ya, kalau minumnya air biasa, dengan air biasa, minyak dengan air bercampur gak apa-apa Ibu? Kita lihat bersama-sama. Oke, nah, inilah yang berjadi. Minyak dan air akan selalu berpisah, kemudian itu minyaknya akan menempel di dinding khusus, dan akhirnya bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Menyumbat airnya akan menjadi sumbatan, menyumbat di pembuluh darah otak jadi stroke, menyumbat di pembuluh darah jantung, jadi jantung koronan harus pasang ring jantung. Nah, bagaimana kita punya air, yang namanya air strong candy water. Strong candy, ada tombol tertentu di mesin itu, kita lihat sama-sama. Ada air yang bisa memecah minyak dengan sempurna, dan ini satu-satunya. Bapak Ibu, jadi, kalau di luar sana, saya kasih tahu rahasianya ya, gimana caranya, air kita bisa dibeli banyak orang. Air kita bisa dibeli banyak orang, Bapak Ibu. Itu dari demonya, itu dari dark shit. Jadi Bapak Ibu, kalau demo itu pede aja, Bapak Ibu, pasti orang beli kok. Kalau orang itu gak sampai beli, kita tanda-tanya, orangnya mudeng gak kira-kira? Iya gak? Loh, jangan-jangan kita ngomongnya yang gak jelas, Bapak Ibu. Bener gak? Bener. Nah, itu dia. Bapak Ibu, tolong deh, saya sekali lagi, kebetulan di sini mungkin juga ada mitra-mitra saya ya, ada di ruangan sana, orang bilang gini, Bapak Ibu, Mbak Erma, itu air candy water kan, akhirnya sekarang udah gak laku. Sya Allah, ada gak sih orang yang gak minum air tiap hari? Ha? Air putih minum gak tiap hari? Yuh. Bisa gak kita jualan? Bisa. Bisa gak kita demo? Bisa. Bisa gak kita menunjukkan seperti itu, Bapak Ibu? Itu kuncinya. Kalau Bapak Ibu demonya dasyat, ngomongnya antusias, penuh keyakinan, mata, pasti orang itu beli. Dan kita harus sampaikan Bapak Ibu, Bapak Ibu siapa di antara Bapak Ibu yang punya kebunuhan. Tanya aja, ada gak sih orang yang di luar sana, masyarakat kita, ada gak? Dari kecil sampai sekarang, ada yang belum pernah minum obat, ada gak? Ada. Berarti dia pernah sakit. Berarti dia punya keluhan. Jadi kalau Bapak Ibu di luar sana, air candy water gak laku, itu sayang banget Bapak Ibu. Saya bisa buktikan, sekali saya mau ceset, tengah jam saja saya dikasih waktu, bisa terjual 1 juta. Bisa terjual 700 ribu. Bisa terjual 600 ribu. Berarti. Dari hasil airnya aja, kita bisa gak sih nyicil pur? Sa. Halo. Sa. Ada gak disini orang yang masih belum pede, dan belum bisa jualan airnya, tolong ngacung deh sekarang. Yang belum bisa jualan airnya, ngacung sekarang. Saya ajain sampai bisa. Ada gak? Berarti jadi duit semua dong. Berarti menghasilkan dong. Menghasilkan duit. Nah, saya tanya Bapak Ibu, berarti apa sih ruginya, kita minum kangen water? Mereka itu, ya, mungkin, karena apa Bapak Ibu? Gak punya duit? Gak punya duit. Tapi Bapak Ibu, mereka punya mulut gak sih? Punya mulut gak? Punya saudara, punya temen, punya tetangga gak? Kalau dia gak punya duit, tarik dia untuk bisa jadi punya duit. Caranya gimana Bapak Ibu? Ketika lihat demonya tadi, Ibu, kalau Ibu gak punya duit, kalau Ibu pengen, gimana caranya minum kangen water secara gratis, Ibu, jadi, mempromosikan dulu. Empat galon, itu gratis, satu, berarti dia bisa minum gak? Bisa. Itu Bapak Ibu kuncinya. Saya, aduh, saya sayang banget ya, dengan mitra-mitra saya, terutama ya, atau semuanya, kalau udah punya mesin, manfaatkan itu untuk produksi, dan jadi duit setiap saat. Bahkan ketika kita bingung gak punya duit, saya bikin loh Bapak Ibu. Sesengaja, saya borong galon, saya bikin 20 galon, itu ada di mobil saya, saya dalam hati kecil saya, pasti inilah bu. Akhirnya mana Bapak Ibu? Saya silaturani, ke tempat temen, ke tempat saudara, ke tempat tetangga. Tugas kita ngapain disitu? Tugas kita silaturani, kita dengerin kata-katanya dia. Ada gak keluhan? Mbak, Bu, Tante sehat gak? Tante sehat? Ini Pak Emma, aku lagi sering musik, gini-ginya sakit. Itu, galon kita keluar, please. Itu caranya Bapak Ibu. Oke, terbukaan Bapak Ibu. Kalau ada yang bilang, air itu gak laku, sebenarnya karena kita malas. Karena kita gak bikin itu airnya. Bikin Bapak Ibu. Bikin tiap hari. Terus jangan bilang lagi, Bu Emma gak punya galon. Ya, elah gak punya galon. Mau jadi duit gak sih? Ya. Maaf Bapak Ibu, karena sekarang sudah banyak mitra-mitra saya yang seperti itu ya. Jadi, ya. Kalau gak punya galon, gimana caranya? Peniru. Bukan di tau Bapak Ibu. Ya, kasih yang tidurnya Pak. Jangan ditiru. Jadi gini Bapak Ibu, caranya, Bu, Pak, ada gak tempat minum yang bersih? Itu. Suntek aja deh, yang penting jadi duit. Ya, Pak. Kita jangan makalah Bapak Ibu. Ini, udah luar biasa. Ya. Keresekin, mau diplastikin silahkan. Bapak Ibu punya wadah gak? Gitu. Tapi ingat, wadahnya bersih. Jangan sampai kita disalahkan gara-gara wadahnya dia gak bersih. Oke. Gitu ya, bencinya. Ini sedikit bocoran aja. Karena setiap bawa jadi duit. Ya. Jadi kalau pengen tahu gimana cara cari duit, nah, ngikut saya dulu. Ya. Ngikut saya. Udah gitu nanti bayar. Ini training soalnya. Nah, gini Bapak Ibu. Nah, marketing plannya, kita itu sudah dijamin oleh PT. Energic, marketingnya itu sudah dipatenkan. Karena di luar sana bilang gini, Bu Erma, ada bisnis nih. Aku sudah membangun seperti ini, tiba-tiba tim gue bubar. Tiba-tiba, marketingnya diubah. Itu saya pernah malami, Bapak Ibu. Saya pernah membangun bisnis, mitra saya sudah ribuan, sudah lima ribu mitra. Tiba-tiba, marketingnya diubah, Bapak Ibu. Yang tadinya setiap minggu, tiga minggu sekali, saya bisa dapat 19 juta, 40 juta, tiba-tiba 0 rupiah, Bapak Ibu. Kesel, nyesek gak sih? Kesel gak Bapak Ibu? Kesel. Kesel. Tapi itulah, kalau kita menerima dengan ikhlas, Allah tunjukin loh bisnis ini. Jadi bisnis penajik ini luar biasa. Saya harus melewati perjalanan yang luar biasa untuk ketemu dengan bisnis ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bersyukur. Sekarang tiba-tiba diketemukan oleh Enajik. Bapak Ibu tinggal menikmati. Saya itu harus jatuh bangun di sebuah bisnis dan saya hancur di bisnis-bisnis sebelumnya dan bersyukur baru ketemu Enajik sekarang. Jadi Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu berterima kasihlah kepada para pengundang Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah dikenalkan bisnis ini. Tepuk tangan buat Bapak Ibu. Jadi gak ada yang rugi, Bapak Ibu. Bersyukur sudah diantar ke bisnis ini. Nah, marketing plan Enajik ini, 8 poin sistemnya sudah dipatenkan di dunia. Jadi kita aman. Tidak dirubah, tidak boleh ada yang dirubah, dan tidak boleh dicompak perusahaan manapun. Jadi, 8 poin sistem ini hanya satu-satunya di dunia. Tepuk tangan buat Enajik. Nah, distribusi barang secara umum seperti ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau jualan barang, contoh mungkin HP. HP kita itu mungkin harganya 10 juta, misalnya. Mungkin gak dari pabriknya cuma 3 juta? Mungkin. Mungkin banget, apalagi kalau belinya banyak. Tetapi kita gak mungkin beli HP, satu langsung ke pabrik. Boleh gak sih, Bapak Ibu? Boleh. Ya, nanti ini nangis dong importirnya, distributor merayangnya, ini pasti teriak-teriak. Kalau kenapa ada orang yang beli satu kok, dilayani dengan harga yang sama? Gak bisa, Bapak Ibu. Ya, nah inilah distribusi barang secara umum, dan semua ini ada importir, distributor wilayang, distributor kota, sales, eksekutif, brasilat, toko semuanya, itu mengambil keuntungan. Maka harganya yang 3 juta, jadi 10 juta. Wajar gak? Wajar, Bapak Ibu. Ya, tapi kita, nah ini ada biaya iklan, ada promosi, undiang, kemudian ini juga mengambil keuntungan, sehingga pos-pos ini, akan menjadi perlukan, apa, dananya, sehingga harganya jadi semakin tinggi. Nah, menurut statistik, biaya distribusi rata-rata perusahaan, bersekala besar, berkisar sekitar 60-80 persen. Nah, bayangin, itu aja dana promosinya, dana operasionalnya. Nah, tapi, di bisnis energi, ini berbeda, Bapak Ibu. Ini adalah bisnis direct selling, atau jualan rancur. Nah, dari pabrik, kita tidak melewati importin, distributor, distributor kota, wilayah, selesai sukutif, brasilat, toko, gak perlu, Bapak Ibu. Dari pabrik, langsung ke konsumen. Jadi, kita bisa memakas biaya-biaya ini, dan biaya ini, diberikan buat kita semuanya. Saya mulai minum dulu ya. Bapak Ibu, tepuk tangan buat kangen buat aku. Jadi, Bapak Ibu, ini ada mesin, Bapak Ibu beli satu, harganya tetap harga, pabrik. Ya, beda dengan tadi. Harus melalui distribusi-distribusi yang lain. Oke. Ini, kita, nah, bisa mengumpulkan, mengumpulkan uang. Jadi, Bapak Ibu, ini uangnya untuk kita semuanya. Enak atau enak banget? Enak banget. Enak banget keuntungannya untuk kita semuanya. Nah, ini, Bapak Ibu, bayangkan ya, ini sudah terjadi. Di rumah-rumah sudah terpasang mesin seperti ini. Teknologi yang bakal kita distribusikan, produk yang menjadi kebutuhan manusia, makhluk hidup. dan ini sudah terjadi. Nantinya akan menjadi megatrend, satu rumah, satu mesin, bahkan satu rumah lebih dari satu mesin. Jadi, ini sudah terjadi. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, siapa yang akan memasangkan mesin-mesin ini di rumah? Katakan saya. Oke, tepuk tangan, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, saya ingin, bagaimana kita bersama-sama akan membangun ases di bisnis ini. Gimana caranya? Kita bekerja dengan sebuah perusahaan yang sangat luar biasa, perusahaan raksasa, bernama, kemudian Bapak Ibu juga akan dikenalkan dengan tim bisnis. Jadi, Bapak Ibu tidak jalan sendiri, ada timnya. Kemudian, nah, ini Bapak Ibu semuanya. Kuncinya, syaratnya, Bapak Ibu harus punya lisensinya terlebih dahulu. Lisensi bisnisnya. ya, nah, ini Bapak Ibu semuanya. Yang akan kita jalankan, bisnis energy, itu adalah namanya, delapan poin komisi. yang akan kita jalan terlebih dahulu. yang akan kita jalan terlebih dahulu.